Hai, do you miss me? Jadi, di video hari ini aku mau ngomongin soal salah satu topik tentang skincare yang menurut aku sangat menarik dan penting untuk dipelajari terutama buat teman-teman yang baru mau belajar tentang skincare kalian pasti udah tau apa yang mau aku ngomongin Jadi, aku sering banget liat di Twitter kan aku kayak follow beberapa manfest tentang beauty dan setiap hari itu aku liat pertanyaan tentang apa sih yang harus kita punya ketika kita mau belajar skincare pasti rasanya emang overwhelming banget kalau liat ada beberapa produk di pasaran, brandnya ada apa aja bahkan sekarang lokal brand juga gak kalah kerennya sama brand-brand luar ditambah dengan kita lagi punya skin problem apa pasti rasanya jadi bingung ketika kita mau menyusun skincare rutin kita sendiri terutama ketika kita baru banget belajar tentang skincare itu pun aku rasain waktu pertama kali belajar dan sebetulnya aku gak menerapkan hal yang akan aku bahas ini karena waktu itu aku jerawatan sejidat, sealis, pokoknya semuanya tuh jerawatan, beruntusan aku juga gak tau kenapa dan aku gak belajar tentang basic skincare dulu jadi aku langsung ujuk-ujuk pakai face oil yang ternyata malah memperburuk keadaan kulit aku saat itu nah, supaya kalian semua terhindar dari kesalahan yang aku buat di masa lalu dan untuk edukasi juga, maksudnya supaya kalian gak bingung belajar skincare itu dari mana hari ini aku akan bahas tentang basic skincare kalian pasti pernah denger sama istilah 10 steps korean skincare rutin yang terdiri dari 10 langkah skincare dan buat orang yang baru mau belajar skincare pasti metode itu kedengerannya tuh kayak overwhelming banget nah, padahal sebetulnya skincare itu gak selalu harus panjang rutinitasnya kalau misalnya kalian lebih cocok sama yang misalnya lebih simple, lebih padat gitu kenapa enggak? karena balik lagi, yang namanya kulit non-nutri itu beda-beda jadi gak semua orang skincare rutinnya pasti sama kulit kamu, kulit aku, kulit dia itu semuanya beda karena ada yang kulitnya cocok pakai banyak produk ada juga yang ya maunya yang simple aja gitu dan malah sebetulnya kulit yang seperti itu tuh aku idam-idamkan aku selalu bilang buat temen-temen yang mau belajar tentang skincare itu sebelum masuk ke hal-hal yang lebih advance kayak pakai serum, pakai eye cream, atau pakai hal-hal seperti itu selalu aku tekankan bahwa basicnya harus kuat dulu jadi basic skincare-nya harus benar dan harus udah rutin dipakai gitu loh rutin dilakukan karena kalau enggak, buat apa gak ada gunanya gitu loh maju ke step yang lebih advance lagi nah, basic skincare rutin itu sendiri sebenarnya stepnya simple banget karena cuma ada empat aku sendiri kenal sama yang namanya istilah CTMP jadi itu metode basic skincare yang aku tahu CTMP itu artinya ada cleansing, toning, moisturizing, dan protecting jadi cuma ada empat produk, ada empat langkah doang dan itu terlepas dari apapun problem kulitnya itu yang semua orang harus pakai ya aku enggak bisa bilang wajib ya karena again, balik lagi, kulit manusia itu beda-beda tapi tetap menurutku menurut aku pribadi ya basic skincare dengan metode CTMP itu udah paling benar udah paling pas lah setelahnya buat kebutuhan kulit secara general nanti kalau misalnya kulit kamu punya problem lain yang lebih khusus baru itu bisa diselesaikan dengan nambahin mungkin serum, mungkin essence, mungkin bahan exfoliating lainnya kayak gitu sebetulnya aku udah pernah bikin thread thread apa thread? threadnya di twitter dan kalau misalnya kalian ngebaca kalian bisa cek twitter aku at Dinda Do aku pernah bikin dan aku selalu mengarahkan itu untuk orang-orang yang bingung mau mulai belajar skincare dari mana masuk ke step pertama ada yang namanya cleansing nah menurut aku cleansing itu efektif banget kalau misalnya kita double cleansing jadi cleansingnya nggak cuma sekali tapi juga dua kali yang pertama itu membersihin mukanya pakai oil based cleanser dan yang kedua pakai face wash jadi kalau selama ini teman-teman semua cuci muka cuma sekali itu udah cleansing tapi cleansingnya cuma pakai second cleanser kalau aku sendiri butuh banget double cleansing karena sehari-hari keluar kena polusi, kena debu, pakai makeup dan untuk ngebersihin sisa sunscreen atau sisa skincare di pagi hari itu kalau cuma pakai face wash aja aku sendiri nggak cukup penting untuk ngebersihin muka secara menyeluruh supaya besoknya itu nggak tumbuh sejawat, nggak jadi beruntusan pokoknya nggak jadi skin problem gitu dulunya aku pakai micellar water yang ada minyaknya kalau malah kalian tahu garnier yang oil infused itu aku senang banget pakai itu karena dia bisa menghapus makeup dengan effort yang sedikit tapi sekarang aku udah mencoba untuk mengurangi penggunaan kapas jadi aku beralih ke cleansing oil kayak gini jadi cleansing oil ini adalah salah satu jenis first cleanser sebenarnya first cleanser itu bisa macam-macam bentuknya selain cleansing oil juga bisa jadi cleansing balm atau milk cleanser tergantung kulit kalian cocok pakai yang mana pilih aja jadi nggak harus cleansing oil tapi menyarankan yang oil based kalau misalnya makeup remover biasa apalagi yang nggak ada kandungan oilnya misalnya nggak yang by face gitu kayak, aduh aku nggak ada contohnya tapi kalau kalian lihat video aku sebelumnya aku sempat pakai cleansing waternya SNP itu kan nggak ada kandungan minyaknya dan aku nggak menyarankan karena minyak itu menarik minyak jadi kalau misalnya membersihkan you know all those dirt and sebum in your face lebih enak kalau misalnya membersihkannya juga pakai sesuatu yang menarik minyak jadi simpelnya aku menyuruh minyak untuk memerangi minyak itu sendiri jadi kalau misalnya aku cuma pakai micellar water biasa ya you know kayak Garnirambido atau yang pink atau mungkin membersih muka Nivea seperti itu kurang efektif kayaknya nah kalau misalnya udah selesai dengan first cleanser kemudian bisa masuk ke second cleanser yaitu face wash basically any kind of face wash bisa penting untuk milih face wash yang nggak bikin muka kalian jadi ketarik jadi kalau misalnya udah selesai cuci muka terus mulai dikeringin mukanya kayak gitu kalau misalnya rasanya malah jadi bikin kering atau ketarik itu pertanda kalian nggak cocok sama sabun mukanya nah soal Milly face wash yang bagus buat kulit kita itu gimana aku nggak bisa kasih tips selain you gotta try it yourself gitu karena aku pernah pakai Senka dan sepertinya Senka itu terlalu basah di kulit aku jadinya dia nggak bikin kulit aku jadi lebih baik tapi justru memburuk dulu waktu aku beruntusan itu aku sabun mukanya pakai Senka tapi begitu aku ganti jadi cos rx low pH ternyata semua beruntusan aku hilang jadi aku suspect itu ada masalah di sabun muka aku kalau kata orang-orang ya Senka itu memang apa ya it's a little harsh to the skin karena ini pernah dibahas sama salah satu account I will link it down in the description box jadi Senka itu sebenarnya dari segi formula dia kurang gentle untuk kulit lebih seperti sabun batangan biasa makanya mungkin ada beberapa orang yang nggak cocok sama Senka dan malah jadi beruntusan itu karena sebetulnya dia nggak apa ya kalau dari segi formula dia biasa aja sangat nggak gentle karena masih pakai steric acid dan semacamnya aku sangat encourage teman-teman semua untuk cari sabun muka yang nggak bikin kering bahkan setelah dibilas jadi kalau misalnya dibilas dan masih terasa kesat atau terasa rasanya pengen cepet-cepet neplokin toner atau moisturizer kayak gitu berarti sabun mukanya terlalu kering buat kulit salah satu rekomendasi aku ya cos rx tadi aku nggak ada barangnya disini tapi selain itu juga aku lagi seneng sama si S&P Live Plus ini dia bagus kok dia bagus dia nggak bikin kulit aku terasa kering setelahnya which is a really good thing gitu kalau untuk yang lainnya aku belum coba lagi ya balik lagi teman-teman harus coba sendiri karena kulit kita semua beda tapi itu tadi tipsnya jadi jangan cari cleanser yang bikin kering setelah dibilas nah kalau tadi udah bahas tentang cleansing sekarang kita masuk ke step kedua dari S&P yaitu toning ini aku udah pegang tonernya jadi when it comes to toner toner tuh banyak banget toner tuh ada exfoliating toner ada cleansing toner ada hydrating toner ada juga namanya acid toner toner tuh sebenernya fungsinya buat apa sih? masalahnya tergantung dari labelnya tapi in general sepertinya toner itu awalnya ya toner itu fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di muka yang lolos dari step cleansing tapi kemudian sekarang toner tuh udah dibagi jadi beda-beda fungsinya gitu i have two sebenernya aku punya banyak tapi yang aku punya disini itu cuma dua doang yang pertama itu aku punya hydrating toner biasa ini yang selalu aku pakai setiap hari ini dari Etude House yang sunjung ini adalah contoh hydrating toner jadi dipakai bisa setiap hari dua kali sehari pagi, siang dia memberikan hidrasi sesuai namanya hydrating toner seperti moisturizer tapi lebih ringan i'm not saying lebih ringan tapi dia untuk nge-prep skin in case moisturizer nggak cukup tapi nggak semua orang butuh jadi balik lagi dikondisikan ke kulitnya butuh hydrating toner apa nggak untuk nentuin kalian harus dapet toner yang seperti apa itu harus berkaca lagi kulitnya butuh perawatan seperti apa at least kalau aku sendiri tuh butuh punya exfoliating toner sama hydrating toner jadi habis pakai exfoliating toner habis itu lanjut sama hydrating supaya kulit nggak iritasi karena di exfoliating toner itu biasanya mengandung kandungan seperti AHA, BHA seperti itu yang bikin kulit jadi sedikit iritasi mungkin dan AHA, BHA ini juga bisa bikin kulit kita purging kalau misalnya kita baru pertama kali pakai atau konsentrasinya terlalu kuat salah satu contoh dari exfoliating toner ini sebenernya bukan toner dalam bentuk cairnya tapi jadi aku punya disini CosRx One Step Original Queer Path ini tuh udah abis as you can see isinya udah nggak ada tapi ini dulu favorit aku banget dia sangat efektif untuk membuat kulit jadi lebih lembut mengecilkan pori-pori dan mengurangi produksi sebu jadi ini adalah contoh salah satu dari exfoliating toner cuman dia bentuknya kapas sayangnya udah abis isinya jadi di dalam sini tuh tadinya ada kapas yang udah dibasahin sama exfoliating toner jadi kita tinggal ambil aja satu habis itu pakai ini exfoliating toner itu aku pribadi nggak sarankan dipakai setiap hari kalau aku sendiri pakainya dua kali seminggu aku pernah coba tiga kali dan ternyata nggak cocok malah jadi geruntusan karena terlalu seringan kayaknya lalu ada beberapa orang yang bilang step toner ini bisa di skip kalau memang kulitnya itu nggak terlalu butuh masuk ke step ketiga ada moisturizing di step moisturizing ini sama aja kita pakai moisturizer alias pelembab kalau pelembab ini namanya bisa macam-macam ada night cream ada day cream ada sleeping mask banyak orang yang mikir sebetulnya ada nggak sih perbedaan dari nama-nama ini dari sepengetahuanku perbedaan nama-nama ini sebetulnya menandakan kemampuan melembabkannya itu seberapa kuat contoh yang aku punya di sini adalah dari Cosrx ini yang oil free ini pelembab biasa maksudnya dia labelnya bukan night cream apa day cream atau sleeping mask jadi it's just a moisturizer gitu kalau day cream itu artinya dia moisturizer yang punya SPF jadi bisa dipakai di siang hari tapi kalau aku pribadi mas light kalau misalnya pakai day cream tetap harus pakai sunscreen nah kalau night cream itu sendiri mungkin justru night cream itu moisturizer biasa gitu cuma labelnya night cream jadi dia nggak ada SPFnya jadi bisa dipakai di malam hari dan kalau sleeping mask itu jadi gini sleeping mask itu adalah moisturizer yang katanya bisa dipakai untuk dibawa tidur jadi dia akan bantu melembabkan kulit kita selama kita tidur nah karena klaimnya seperti itu sleeping mask itu biasanya lebih berat daripada moisturizer biasa jadi dia nggak langsung menyerap ke dalam kulit jadi cocok untuk orang-orang dengan kulit yang tipenya kering aku sendiri jarang banget pakai sleeping mask aku belum coba banyak sleeping mask aku cuma pernah coba sekali dari S&P untuk ukuran sleeping mask itu aku kurang suka karena kulit aku berminyak jadi aku nggak bisa kena moisturizer yang teksturnya itu lembab atau kekuatan melembabkannya itu terlalu heavy karena justru moisturizer seperti itu akan bikin muka aku berminyak di pagi hari jadi nanti bangunnya kayak kilang minyak gitu karena moisturizernya terlalu berat terus untuk pertanyaan day cream bisa nggak sih dipakai di malam hari? kalo karena misalnya cuma punya day cream gitu jadi moisturizer di malam hari aku pribadi sebelumnya nggak apa-apa ya kayaknya it doesn't do any harm gitu untuk pakai SPF di malam hari cuma why gitu karena tadinya kan kita di blood cleansing itu kan untuk membersihkan sunscreen dan segala macam SPF di pagi hari terus kemudian kita tempokin lagi dengan moisturizer yang nggak ada SPFnya rasanya kayak sia-sia aja gitu jadi aku sih menyarankan mendingan cari moisturizer yang memang bisa dipakai pagi dan malam hari terus nanti pakai sunscreen di pagi hari jadi nanti mereka adalah dua produk yang berbeda daripada moisturizer yang dibedakan tuh menurut aku lebih ribet aja nah double cleansing tuh wajib nggak sih dilakukan setiap hari? kalo menurut aku wajib terutama untuk sore hari aja jadi waktu mau pakai skincare malam sebelumnya udah double cleansing dulu tapi kalo di pagi hari aku sendiri nggak double cleansing karena kan kita nggak dari mana-mana ya maksudnya kita cuma tidur habis itu bangun pun menurut aku double cleansing tuh terlalu boros aja supaya kulit kita nggak terlalu banyak dibersihkan gitu loh karena cleansing kebanyakan juga nggak baik malah nanti bisa mengacaukan minyak alami yang ada di kulit kita jadi kalau kebanyakan cleansing juga nggak baik jadi di pagi hari aku nggak double cleansing aku cuma langsung straight sabun muka aja tapi kalo misalnya mau skincare malam jadi sore gitu mandi aku double cleansing dulu pakai cleansing oil dulu baru sabun muka nah kita udah bahas tiga step dalam CTMP sekarang masuk ke step paling terakhir yaitu protecting protecting disini artinya melindungi jadi kalian pasti udah tau produk apa yang mau aku sebutkan yaitu sunscreen menurut aku sunscreen itu masih sering dispelekan sama banyak orang baik dari segi SPFnya sedikit atau nggak pernah reapply dan bahkan nggak pernah dipakai sama orang karena mereka ngerasa sunscreen itu bikin muka berminyak bikin jadi nggak nyaman mendingan nggak usah pakai sunscreen deh gitu padahal menurut aku sunscreen itu sangat amat penting karena nggak peduli mau pakai serum apa mau pakai toner, essence, atau produk lainnya kalau misalnya kita sendiri nggak rutin pakai sunscreen apalagi misalnya di skincare rutin kalian ada beberapa produk yang mengharuskan kalian untuk pakai sunscreen kalau udah pakai exfoliating toner seperti ini atau produk apapun yang mengandung AHBA itu kulit kalian jadi lebih sensitif selamat hari jadi penggunaan sunscreen itu sangat penting sangat dianjurkan dan nggak boleh di skip selain exfoliating toner juga misalnya pakai serum vitamin C atau retinol itu tuh kalau misalnya nggak dibarengin sama sunscreen yang ada justru muka kalian akan kebakar sounds very scary tapi memang itu kenyataannya gitu aku pernah pakai serum vitamin C-nya Wardah dan waktu itu aku basic skincare-nya belum lengkap jadi aku nggak pakai sunscreen dan ternyata malah serum vitamin C itu bikin muka aku jadi gosong makanya kenapa aku ketawa aja kalau misalnya ada orang yang pakai serum ini, 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 ini apalagi ada beberapa produk yang mereka pakai bikin kulit mereka jadi lebih sensitif selamat hari tapi mereka begitu ditanya pakai sunscreen apa mereka nggak jawab karena menurut mereka sunscreen itu bikin kulit jadi nggak nyaman bikin jerawatan segala macem itu cuma karena sunscreennya nggak cocok bukan berarti sunscreen in general bikin kalian jerawatan mungkin juga sebenarnya sunscreennya cocok tapi nggak double cleansing jadinya jerawatan makanya suka aku kasian sama sunscreen itu jadikan kambing hitam terus padahal dia tuh nggak salah apa-apa yang ada sebenarnya sunscreennya itu melindungi kulit kita dari papanan senar matahari yang bisa bikin kita aging dan burning dan menurut aku itu sangatlah ajaib ya sering tuh ada yang nanya apa ya produk anti-aging terbaik? jawabannya hanya satu sunscreen ya sebenarnya dibantu juga dengan retinol sih retinol tuh jadi andalan banyak orang when it comes to anti-aging agent tapi beneran deh kalau misalnya you can't afford to buy a serum untuk anti-aging kalian rajin pakai sunscreen itu akan sangat membantu karena yang bikin aging itu kan matahari kalau misalnya kita tidak pakai sunscreen ya kita akan aging gitu jadi untuk menangkal itu semua penting untuk pakai sunscreen disini aku punya dua favorit aku yaitu si Biore UV dan L'Oreal Matte & Fresh aku lagi pakai yang ini ini belum habis kalau misalnya ini udah habis aku akan buka yang ini sebenarnya ini udah lama terus aku beli lagi karena aku kangen sama rasanya ini aku udah habis dua botol dan so far aku cocok-cocok aja pakai L'Oreal yang si botol hijau ini dia SPF-nya 50 aku selalu menyalankan seri SPF yang tinggi jadi nggak cuma 25 atau 30 kalau bisa ya 50 kemudian dia ada label PA++++ jadi plusnya ada 4 kemudian dia juga melindungi dari UVA, UVB, dan L'Oreal UVA ini menurut aku ini kayak cocktail gitu loh cocok banget plus dia lumayan bikin muka jadi matte dan agak smooth gitu walaupun nggak bener-bener nahan minyaknya banyak yang ngeluh aku udah coba banyak banget sunscreen tapi nggak ada yang cocok aku nggak usah pakai sunscreen aja ya sunscreen itu ada banyak banget di telur formulanya sunscreen itu nggak bisa ditolerir mau jenis kulit kalian seperti apa problem skin kulit kalian seperti apa aku sangat menganjurkan untuk tetap pakai sunscreen banyak yang bilang jerawatan masih pakai sunscreen nggak? I would say yes karena nanti setelah jerawatnya kering kalau misalnya sunscreen yang dipakai itu rutin dan sesuai dengan takaran biasanya nggak akan meninggalkan hiperpigmentasi nggak akan meninggalkan bekas di kulit dan kalaupun misalnya meninggalkan bekas dengan rutin pakai sunscreen itu jadi lebih cepat gitu recovery bekasnya bahkan tanpa menggunakan serum sekalipun oke kita sudah sampai di penghujung video terima kasih sudah menonton dan semoga informasi tentang basic skincare yang aku jelaskan cukup simple untuk dimengerti kalau misalnya teman-teman mau mengkoreksi karena let's be honest aku bukan profesional aku cuma suka belajar tentang skincare kalau misalnya ada saran atau masukan atau pembenaran silahkan komen aja nanti akan aku taruh lagi di description box thank you for watching and see you on another video selamat menikmati selamat menikmati